Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada Tetap semangat, tetap antusias Tetap bergantung kepada Tuhan Dan menaruh harap kita Kepada Tuhan, kita masih Terus akan belajar bagaimana Yesus mempraktekan Mengembangkan diri, hati Dalam kehambaan Dalam Yohanas 17 S19 Dan aku menguduskan Diriku bagi mereka Supaya mereka pun Dikuduskan dalam kebenaran Jadi secara pribadi Demi tercapainya Rencana yang direncanakan oleh Bapak untuk dunia Untuk murid-murid, untuk manusia Dia menjadi benih yang mati Lebih dulu, karena jika biji gandum Itu tidak jatuh dan mati Biji gandum itu tetap satu Tidak bisa berbuah Dia adalah teladan Contoh, dia menjadi Yang sulung yang pertama Memberikan teladan kepada kita Semua dalam kehambaan Dan dia seperti Biji gandum itu Supaya apa? Supaya bisa berkembang, bertumbuh Apa yang menjadi rencana Bapak Untuk hidup kita semua Umatnya Karena itu dia berdoa Untuk murid-muridnya Supaya apa yang Tuhan sudah rencanakan Itu bisa terjadi Dalam kehidupan Murid-murid juga Karena itu dalam doa Bapak kami Dia mengajarkan Dikuduskan namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi sudah seperti Di surga Tentu Dalam setiap Rencana Tuhan Tuhan selalu memakai Dan membutuhkan Orang-orang yang Mau merelakan dirinya Dengan kapasitas Hati seorang hamba Kata menguduskan di sini Artinya kita merelakan Diri kita Demi rencana Bapak Di surga itu tercapai Kata menguduskan Menggunakan kata Hagiaso Mengkhususkan Artinya Secara khusus Secara pribadi Mengambil keputusan Untuk mempersembahkan diri Kepada Tuhan Kepada Bapak Kepada rencananya Untuk membuat Hagiaso Membuat Mengakui Menjadi Terhormat Memisahkan diri Dari hal-hal yang duniawi Dan mengabdikan diri Kepada Tuhan Mendedikasikan Jadi menguduskan itu Yesus betul-betul memutuskan Karena dalam Sifat daging kita Bapak Ibu Kita cenderung Masih bisa melakukan Apa saja Gendak bebas kita Tapi Hagiaso Aku menguduskan diriku Artinya kita dengan Sengaja memisahkan Diri kita Dari hal-hal yang duniawi Karena dalam 2 Korintus 6 Ayat 17 dan 18 Dikatakan Sebab itu Keluarlah kamu Dari antara mereka Pisahkanlah dirimu Dari mereka Firman Tuhan Dan janganlah menjama Apa yang najis Bahwa aku akan menerima Kamu Dan aku akan menjadi Bapakmu Dan kamu akan menjadi Anak-anakku Laki-laki Dan anak-anakku Perempuan Demikianlah firman Tuhan Yang maha kuasa Karena itu Kata Menguduskan disini Paulus berkata Kita memisahkan diri Kita keluar Dari cara Gaya Pola-pola Yang menghalangi Rencana Tuhan Nah ini yang Kita perlu mengembangkan Hati seorang hamba Artinya kita Menguduskan diri kita Segala sesuatu Hanya untuk Tuhan Bukan untuk diri kita lagi Bukan untuk kepentingan Kita lagi Karena memang hidup kita Bukan tentang kita ini Hidup kita adalah Tentang Tuhan Dan rencananya Karena itu Kita mulai mengikuti Fokus Tuhan Bukan fokus kita Bukan kepentingan kita Tapi kepentingan Tuhan Dan dia sudah mati Supaya kita tidak lagi Hidup bagi diri kita Menguduskan diri Artinya kita tidak hidup Bagi diri kita sendiri Kita mendedikasikan Diri kita Orang-orang Untuk Tuhan Ketika Abraham Disuruh keluar Dari keluarganya Dari negerinya Dia dipisahkan Dia dikuduskan Dia menguduskan dirinya Dia mengikuti Dengan ketaatan Kemana Tuhan mau Supaya rencana Allah Itu bisa terjadi Atas hidupnya Walaupun Berkali-kali Terkadang mungkin dia Karena Tuhan Tuhan tidak Menunjukkan titik Yang langsung Tetapi Tuhan hanya suruh dia keluar Meninggalkan segala sesuatu Dan mulai Menguduskan diri Artinya kita mengikuti Apa yang Tuhan mau Nah Yesus Aku menguduskan diriku Demi mereka Karena itu kita Perlu Menyucikan diri Dengan batin kita Memperbaharui jiwa kita Menarik sekali ini Bapak Ibu Aku menguduskan diriku Demi mereka Saya berdoa Supaya Saudara-saudara semua Bisa mengambil keputusan Komitmen Untuk keluar Memisahkan diri Dari pola Cara-cara Paham-paham Yang bukan kebenaran Karena itu Pemuritan adalah Kita Menggantikan Semua kebenaran-kebenaran Manusiawi Kebenaran-kebenaran Yang kita pikir Baik benar Tapi bukan kebenaran Allah Kita harus rela Untuk Menanggalkan Membuang Dan menggantikan itu Walaupun mungkin Daging kita Itu Tidak terima Walaupun itu Bukan kebiasaan kita Sesuatu yang Tidak enak Dan nyaman Tapi menguduskan diri Adalah Kita mentaati Seperti Abraham Kita lihat Dia mengikutin Seperti Sadrak Mesak Abednego Walaupun harus Resiko dimasukkan Kedalam perapian Yang menyala-nyala Mereka menguduskan diri Mereka Mereka tidak nyemplung Mereka tidak sama Dengan dunia Mereka tidak menyembah Patung-patung itu Walaupun sudah Diperintahkan raja Tapi mereka Menguduskan diri Berani melawan Sesuatu Bertentangan Yang tidak cocok Dengan kebenaran Saudara siapkah Saudara untuk Menguduskan dirimu Demi rencana Tuhan Engkau keluar Engkau memisahkan diri Tidak nyemplung Terkadang ketika saya Mempraktekan kebenaran Nilai-nilai Tuhan Daging saya Pemikiran saya Manusiawi saya Terkadang kita lihat Ya enak ya Orang melakukan A, B, C, D Yang tidak sesuai Semua mengaku Anak Tuhan Kristen Pelayanan Tapi nilai-nilainya Ditabrakin Semua pelayanan Menjadi sesuatu Yang tidak ada bedanya Dengan dunia ini Makanya Ada sebuah Survei penelitian Kenapa dunia Tidak percaya kepada Yesus sampai hari ini Kenapa dunia Sulit mempercayai Tuhan Ketika diadakan Survei oleh Jos Bahna Dalam survei itu Ditemukan karena Dunia Kenapa dia tidak Percaya Yesus Tidak tertarik Karena dia melihat Hidup orang-orang Kristen Yang mengaku Orang Kristen Percaya Tuhan Hidupnya tidak Beda dengan dunia Kalau di dunia Ada perceraian Di gereja juga ada Kalau di dunia Ada pemberontakan Di gereja juga ada Kalau di dunia Ada perselingkuhan Di gereja juga ada Kalau di dunia Tidak tunduk Tidak taat Di gereja juga ada Artinya Tidak ada perbedaan Karena itu Penting sekali Kita memisahkan diri kita Keluar Dari segala sesuatu Yang duniawi Karena itu Menguduskan diri Memisahkan Sudara-sudara Mengerti bahwa kita anak-anak Tuhan Memang harus bayar harga Memisahkan diri Kekudusan juga bisa diungkapkan Menggunakan kata Hagiasmos Dengan istilah Bisa Bahwa kita perlu Mengasih Tuhan Dengan segenap hati Jiwa Kekuatan kita Dan kita Membenci dunia Kita tidak mengasih dunia Karena orang yang mengasih dunia ini Tidak mungkin Ada kasih Bapak Di dalam hidupnya Dalam perjanjian lama Pengudusan Itu merupakan Kehendak Allah Bagi umat Tuhan Pada waktu itu Mereka harus Menjalankan hidup mereka Suci Kudus Mereka harus Tidak boleh sama Dengan gaya hidup Bangsa-bangsa Di sekeliling mereka Jadi Alkitab Mengajarkan kekudusan Supaya kita bisa Melihat Allah Dalam kitab Imamat Pasal 19 Ayat 6 Dikatakan bahwa Kita ini adalah Umat Yang kudus Kamu akan menjadi Kerajaanku Kerajaan imam Dan bangsa yang kudus Inilah semua firman Yang harus kau katakan Kepada orang Israel Jadi orang Israel itu Dipisahkan Mereka harus punya Sampai pernikahan mereka Tata cara hidup mereka Kehidupan mereka Ditata Mereka dipisahkan Betul-betul harus berbeda Daripada dunia ini Bangsa yang kudus Kata kudus disitu Menggunakan kata Kados Jadi Kita harus mengerti Bahwa kita milik Tuhan Anak-anak Tuhan Menguduskan diri Kita harus punya Pola Paham pikiran Kalau kita menyelesaikan Masalah Ya beda Makanya Paulus berkata Kalau dunia Cari pengadilannya Kepada penghakiman Kalau gereja Melakukan yang sama Apa bedanya Karena itu Kita perlu mempraktikan Mengembangkan Nilai-nilai budaya Kerajaan surga Untuk mengembangkan Bagaimana kita perlu Mengembangkan Hati Seorang hamba Yaitu dengan Menguduskan diri kita Kita mengikuti Apa yang menjadi Kemauan Tuhan Bukan kemauan dunia Apalagi setan Ataupun diri kita Kiranya Renungan ini bisa Memberkati kita Mari kita berdoa Terima kasih Bapak Untuk renungan Pada pagi ini Diberkatilah semua Anak-anakmu Supaya kami berani Mengambil keputusan Dan komitmen Untuk menguduskan diri kami Mengikuti Tuhan Taat Walaupun Kami mungkin Mengalami kesulitan Walaupun secara daging Secara pemikiran Gak pas Gak cocok Gak nyaman Tapi kami mau belajar Taat seperti Yesus Menjadi manusia Dan dalam keadaan manusia Menjadi taat Bahkan taat sampai mati Diberkatilah semua Anak-anakmu Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.